Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan tutorial sebelum cel ini ada ya baiknya teman-teman tuh celci tangan saya bersih dan selesai kesehatan Tristatun channel ini di rumah saja ya nah Oppo baru saja meluncurkan secara resmi di publik ya seri terbarunya yaitu Oppo K7X dari lansir dari berita online dari inetdetik.com Oppo K7X resmi dirilis harga terjangkau dan didukung jaringan 5G nah penjelasannya yaitu Oppo resmi mau perkenalkan perangkat bahunya di China Oppo K7X demikian nama headphone atau HP yang mendukung koneksi 5G namun dibanderol terjangkau Oppo K7X dengan layar RGB berukuran 6,5 inch full HD plus dan terlindung Gorilla Glass 3 plus terdapat pansul di sisi kiri atas yang membuat rasio screen to bottom jatai 90,5% tidak ketinggalan untuk memberikan pengalaman lebih smooth Oppo memberikan bunga refresh rate 90Hz layarnya dibuat makin responsif dengan touch sampling rate 180Hz bicara dapur pacunya Oppo mengandalkan chipset Mediatek Dimensity 720 dan fabrikasi 7nm tersemat RAM LPDDR4X 6GB dan ruang penyimpanan internal 128GB untuk kebutuhan fotografi semakin 4 kamera di belakang komposisinya kamera utama 48MP bersanding dengan ultrawide 8MP kamera makro 2MP dan portret 2MP sementara di bagian depan terpasang kamera 16MP untuk selfie sekaligus face unlock Oppo K7X dipakali sensor sidik jari dibikin di pinggir bodi dan diklaim hanya butuh 0,3 detik untuk membuka ponsel baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh yang dilengkapi dengan pengisian cepat 30W book flash charge hanya butuh 66 menit saja untuk mengisi daya perlu HP ini Oppo membekali ponsel ini dengan port USB Type-C dan jack-out view 3,5mm di koneksi yang tersedia 5G, SL, per-NSE, 4G LTE, Wifi, dan Bluetooth 5 Oppo K7X menjalankan color OS 7.2 berbasis under 10 hadir dalam kebalutan warna mirror black dan c2 HP ini mulai dijual tanggal 11 November mendatang pertempatan dengan festival belanja single day harga Oppo K7X adalah 1.499 yuan atau kisaran 3,8 juta rupiah nah itu tadi adalah berita tentang peluncuran yang dijadwalkan tanggal 11 November tadi yaitu dari Oppo K7X nah yang tadi adalah peluncurannya secara publik ya bukan secara resmi di Indonesia ya nah terima kasih datang ke channel ini jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share dan aktifkan tombol loncengnya agar channel saya terus berkembang terima kasih terima kasih